Oke guys, kita lanjut ke game kedua antara Kak Gendra melawan Raja Esports Sekarang ada Martis melawan dari Fredrin ya Game pertama dibenangkan Raja Esports Oke penutup untuk state satu ya tapi kita bakal melihat juga nampaknya ada sedikit kerusuan juga yang terjadi di area top lane kali ini ini supaya bisa lebih cepat aja mendapatkan levelingnya juga ya untuk romper masing-masing Ini Sanji dia pakai Parsha Kalau dilihat-lihat dari heronya sih harusnya bisa 20 guys buat Raja Esports harusnya Tiba-tiba pindah map ya Bener, jauh banget Sama sih, kayak asal recall kan juga gitu kan Alright, alright Dan sekarang memang tensi permainan dari kedua tim memang belum terlalu tinggi Mereka bakal coba untuk bermain lebih sabar lagi Ini untuk godlanernya Bruno lawan Irital sih sama-sama Opet cuy Boleh game Ryan malah tumbang ya Satu Bopi Kof yang bisa diauman karena mau nampaknya disini bakal coba untuk diamai lagi Lading terjadi Kena aku mahabarudak guys Bener-bener on point yang membuat dari kekdotnya Langsung bisa di takedown tanpa kekdot walaupun kekdotnya juga udah kembali tapi dia nggak pegang karena retribution Begitu juga dengan Raja Esports yang bakal langsung fokus terhadap turtle yang pertama ini bakal menjadi turtle yang gratis Raja bakal coba untuk mengamankan turtle tersebut karena Exxor juga udah memegang Eh buset, Exxor nya dapet ya Masih bisa diamankan kali ini di tangan Exxor ternyata Dan objektif yang basal diamankan membuat adanya satu Flicker yang dibuka juga bahkannya tapi nggak masalah Kita mau melihat lagi ada yang rotasi demi rotasi yang coba untuk dilakukan Ini untuk di awal ya tarik luar yang terjadi Tapi permainannya masih pegang sebagi sekalian lewat Kalem aja guys kalem satu sama menit dua loh Ini sih jarang ada tim pak ya guys ya Iya hampir sama seperti gem pertama sih Keciski mencoba untuk membuat ke arah Haslau harusnya Kebedaan gold 300 karena impact dari turtle ini dapatkan mulai terasa Dan kembali trade out armor yang akan menjadi pilihan bagi king bryan Karena 1v1 situation dengan Pak Tito Super James akan sangat-sangat menyebalkan Yang tadi mau coba untuk bermain lebih rusuk Ebu Sher Lord Mei Orang-orang yang udah mulai akan coba untuk mulai Aldo Lah Yah Tuh bang guys Pergi dari adek satu babi dan AC yang coba untuk dibuka dari seorang Aparcia Sanji kali ini Mencoba untuk berpindah lagi ke area lane yang Apakah sudah mulai tercicil dengan adanya Minion Dan sumber masalah adalah ketika Lord Nengnya tidak tumbang sama sekali Dijaga teritorinya untuk bisa bertahan dengan Fedor Isaac dan tadi itu dikeluarkan Sanji juga Dan kondisi sekarang Kak Gendra dan juga Raja saling jual beri serangan Dan untuk kondisi gold memang gak terlalu jauh Kak Gendra juga masih bisa catch up hanya berbeda sekitar 600 poin aja Ya gak terlalu signifikan Kalem aja boy kalem Hati-hati kena cucuk lagi loh Sumpah Itu Martis di zoning sama Uranus gak abis-abis guys Masih bakal coba untuk mengamankan areanya masing-masing juga tentunya dari Supergen Sekali ini masih akan coba untuk melakukan cutting ini Supaya bisa lebih cepat lagi untuk nanti bisa ikut ke arah Team Viker Sebentar lagi juga tidak akan lama Aria Tartal akan muncul di permukaan land of down Bulu masih aman guys Ya untung aja pakai purify ya Kalau dia pakai sprint mungkin masih bisa ke tidur sih harusnya Bahaya di rumput bahaya banget Sansi-sansi mulai coba untuk dikejar Seperti yang tapi masih ada wings by wings yang dia lakukan Ya sini pembilan Pak kita sih tepat banget Menurut aku karena bisa ngambil karena backstab Atau mungkin backline yang dibeli kalau teman-teman Betul ini yang pakai purify ada dua ya Si parsya sama irrital guys Area top lain juga napanya sudah mulai akan coba Irrital skin Ducati mah terlalu OP guys ya Agresif ya bisa dibilang oleh arah jiswa dengan bermain cukup Keras banget sih Apalagi sekarang mau coba untuk Invas juga karena jungle Iya sama-sama megaretri nih ayo Ayo Retrik edot atau eh Retrik edot tapi retrik edot masih lebih baik Sedangkan malahan dari Kiblaian yang mulai Sedap sih eh Aduh what the hell Sayang seribu sayang Aduh Aduh agak salah ya guys ya Gimana tadi juga bahkan sampai dapat tadi Panik attack juga bisa sih Gimana memaksa dari seorang Lord mainnya Untuk membuka dengan satu buah flicker Kali ini dan Tapi permainan yang objektif Masih dipegang untuk teman dari Raja Esport Dengan mendapatkan lagi satu buah Altataret di area bottom lane ya Apalagi udah dikantongin bersikap fury nih Moka nih Oh criticalnya Iya Dan kombo bersama dengan Lord me Mungkin akan menjadi jawaban khusus Tapi Lord me sendiri dengan dua point kill yang dapatkan Raja Esport Dia udah dapetin satu asis Memang permainannya enggak terlalu agresif Apalagi ini adalah game kedua ya Game kedua Butuh kesabaran tingkat tinggi Butuh kedisiplinan dan fokus Oke lah tertutup terakhir ya Sepertinya dia fokus Dari Aldo disini Ini bisa dihilangkan Ya dipajar semangnya Begitu baik dari Lord me Mendapatkan satu player Yaitu Aldo Tapi King Bryan Ditumbang duluan Setidaknya Dia sudah berjuang Karena Dari sosok Exor Sudah mendapatkan turtle yang perfect untuk Raja Esports dan sekarang nampaknya ini permainan tarik ulur yang terjadi cukup intens kalau kulihat karena memang kill pointnya sama namun mungkin kok bisa dari objektif lebih baik kalau dominan ice sudah dimankan oleh super games ya pergerakan lagi mungkin nanti yang cuma untuk dilakukan dari teman-teman Raja Esports sekarang mereka masih akan mencoba mencari dimana letak dari Kenziski masalah utamanya ini kalau misalnya dari Raja Esports bermain objektif return-nya Kagehendra yang dari tadi nggak main objektif terbukti ini dari game pertama tadi kan yang pertama mereka nggak bisa ngancurin tarut sama sekali dan ini seperti deja vu mereka mengulang lagi kesalahan yang sama tapi sekarang ada konsil yang dilapkan di bagaimana ada wajar Lord Mei nya pantang menyerang di Pancasmen Aldo Sudah bisa berhambil aja ya Yes masih ada immortal ternyata yang menyelamatkan nyawa dari Lord Mei setidaknya klikernya pun juga masih akan menggunati cooldown lagi tapi sekarang lihat dengan di satu bos klikus yang dilakukan oleh supergen sekaliannya mungkin bisa mencih lagi nantara lightning transgen udah dimankan oleh Sanji ya Iya dengan powernya Pak Gito betul karena mungkin tadi Kedot belum bisa untuk melakukan dengan Hayabusa tapi ketika berpindah ke arah supergen dia mulai melakukan hal tersebut nantik wiras udah demankan oleh King Brian Hai hampir menuju dua tarut lho hampir inner tarutnya juga dirontokin iya ngicil lumayan cukup banyak ya supergen disini dan sekarang masih akan coba untuk dilimin nya masing-masing karena sebentar lagi juga akan adanya Lord yang sudah muncul lo pertama apakah akan adanya satu kontes atau tidak karena so far masih cukup kuat satu sama lain jadi kita melihat juga adanya inisiasi yang sudah mulai dilakukan oleh seorang Kedot oke oke kali di sini eh ya 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 mau aja sebetulnya pekerja kok atuh tuh pukulan titik jahat-jahat ya supergen cooldown semua sih wah tipis Wah mantap sih masih selamat masih selamat ya dari lingkaran yang cukup menyakitkan bagi di situ aku itunya ya mundur teratur tapi ini bakal menjadi Lord yang cukup percaya tentunya untuk teman-teman dari sport karena dijaga banget kedar untuk tidak bisa masuk ke area dari Lordnya Oke Lord pertama di emankan oleh Raja e-sports coy ibaratnya ini masih Lord yang pertama Maleshikror udah di emankan karena Noir oke tapi masih bakal cuma untuk bertahan aja dari serangan demi serangan dilakukan oleh Raja e-sports setidaknya untuk di game yang kedua ini enggak terlalu one-sided bisa dibilang masih ada perlawanan dilakukan oleh mereka genre tapi tetap objektif masih diunggulkan di tangan Raja e-sports ngomongin one-sided sih sebenarnya one-sided dari objektif memang iya dari tarut-tarutnya bahkan dari Lordnya dari pataunya dari item pun juga mulai terlihat bagaimana ada kesenjangan sosial antar kensiski dan juga Noir tapi sekarang mulai ada sedikit gangguan-gangguan krimis-krimis yang bisa dihindari ini kalau maju guys ini noirnya besatulang dua loh ya 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 banget dan apanya heavy crossbow berhasil menemukan satu nyawa dari gen kali ini tidak akan adanya lagi split plus yang dilakukan dari sisi kagen Rai sport walaupun memang Lordnya masih bisa di defense lebih dahulu ya karena masih Lord yang pertama belum bisa memberikan defense yang optimal dengan tarut-tarut yang ada dan juga ada poinnya dapatkan lihat bagaimana kedotnya enggak ada uang Aduh al-duh lagi dan lagi auto menjadi bulan-bulan dan warga 4 poinnya tinggal 3p start menit 11 ya ini harusnya Rafa terful senyum gas bisa 20 nih Aldo juga wajahnya lebih ke arah noir ya bukan Sanji jadinya beda biasa juga masih bisa ada di sana tapi lihat dengan adanya minyak-minyak yang sudah mulai kecoba untuk masuk ke arah base target yang dibilang oleh kagenra membuat kagenra harus bersabar melakukan set-up defensive di area dalam besenya dengan ada satu buah berasa bakal coba untuk dibuka untuk mengusir mundur teman-teman dari kagenra Oke sekarang dari Raja e-sport mereka bakal coba untuk mengambil semua harta benda yang bukan miliknya menjadi milik mereka terutama dari propobab nonton sepertinya sendiri sebagai satu salah satu pemain yang harus memiliki mulai kekurung di retri aja ya kayak.jaga dapat guys karena gede nggak punya retri yang harusnya dia punya ya ini dihabisin banget sih dari area jungle yang dimiliki oleh seorang kedua sana ternyata martis pun juga masih belum menjadi satu jawabannya atas permainan agresif yang dimainkan oleh teman-teman dari Raja e-sport dan sekarang kalau ke atasnya sudah diaman oleh Aldo ya jadi 20 detik lagi menuju Lord kedua guys ini Lord penentuan mulai mengerikan kalau udah mulai sunyi udah mulai berandai-andai ini andai gua kesini meninggal enggak nih yaitu mungkin tujuannya dengan ngambil nih ya dengan Novaria ini sebenarnya yang harusnya bisa dibilang ngebuka map ngeterangin Lord yang ke harusnya tapi sudah terdengar ada satu suara di konsil yang dua ya tapi ini menurut aku jarak yang agak sedikit berlawanan dengan adanya Lord ya karena luarnya di atas tapi teman-teman dari kagenra cukup bakal coba menjaga area bakal lainnya terlebih dahulu aja dan kayaknya berarti ini bakal coba untuk dilepas lagi nih Lordnya atau mereka coba untuk flanking terutama dari Aldo dan lihat aja audonya coba flanking astral Echo astral spirnya menuju karanoir tapi lagi dan lagi dikurung oleh King Brian selalu ketika ada objektif King Brian akan menurut dia ini harusnya bisa NC kalau mainnya rapi ya cuma kita lihat aja kompensasi yang menurut aku juga terlalu besar sih malu Fikro udah diamankan oleh Kenji Sky sementara dari kagenra cuma bisa dapetin split push aja tadi dari atau tarik kita inetar di arah temen namun sekarang nampaknya dari area jungle masih bisa diamankan terlebih dahulu teman-teman dari kagenra sembari menunggu adanya Lord nanti angkat coba mengarah ke arah base mereka jep Hai jangan sekarang momen tuh merajain ini menyenyak merajainnya tengah bawah selamat mengecewakan apetor ice rai mulai bestart nya harusnya tumbang untuk mengusir tapi agak-agak bergerak dari albik udon kosong meteor udah demanker oleh Noir ya rumput-rumput yang agak lumayan cukup seram karena Aldo seorang diri di belakang ini bakal coba untuk buying time aja sih sebenarnya karena dengan adanya Lord kali ini apakah akan coba untuk masih bisa melakukan cepat revensif lagi karena sebentar lagi akan adanya charge juga ini harusnya udah mau bisa dapetin desaret sih aduhnya masih nunggu loh masih nunggu nunggu momentum buat clanking dari belakang karena teman-teman dari Raja e-sport pun Wah tersebut udah nyari-sebut lornya udah masuk guys walchars Aduh ya Tuhan doh kenal logisnya malah ditarik guys ada ya udah lah untuk kelima kalinya ada Lord menyebabkan lagi sekali dong sih kedotnya tumbang Aduh ya ini supergen 3-3 leh sama Kenzi doang guys selamat tapi ternyata Kenzi Kenzi karena tidak adanya lagi mendengar masuk otomatis membuat Raja e-sport harus sedikit lebih bersabar sekarang besaret basi bisa diamankan coba untuk membuka adanya wordi tapi ternyata gini terlihat lagi bersesakilnya udah dewan kebelasan sih tapi dan ya game kedua diamankan juga oleh Raja e-sport juga woi 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 pelan-pelan Lord eh Lord mei woi Oh anjel Lord mei-nya auto-tau untung ya bisa boleh-boleh guys itu sih mukanya memang udah kayak Lord high baik ya Hai dari Aura Fire itu loh guys coba ya ggwp lah guys ya 20 akhirnya dari Raja e-sport biasanya satu sama atau enggak kalah gajah Oke lah kita lanjut ke match lainnya sehari guys bye 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 cokie